apakah ada yang mau buka dari panitia atau bagaimana boleh saya bantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum Puji dan syukur Marilah kita lanjutkan kehadiran Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesalahan dan kesempatan untuk bisa bergabung di Tolibul Ilmu hari ini, malam ini bersama dengan Unisilfi Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan ke jundungan kita Nabi Muhammad SAW Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Unisilfi silahkan Unisilfi Baik Alhamdulillah kita doa dulu karena memang sudah terlambat sekian menit kita langsung saja kita insya Allah hari ini karena kemarin sudah belajar huruf Rauh maka lanjutannya kita belajar huruf Zai tetapi ada perubahan sedikit dengan yang bulanan insya Allah mulai pekan depan kita belajarnya justru dari huruf belakang jadi tidak langsung ke Sin karena Sin, Sin, Osot Do, Tol itu yang sudah bagian di situ sudah lumayan cukup sulit kita harus belajar yang dari gampang-gampang dulu supaya tidak stress gitu ya belajarnya oke kita sekarang ke huruf Zai jadi kalau huruf Zai ini kalau nulis aslinya itu adalah seperti itu ada huruf Ya Zai gitu ya Zayu makhrojnya kita belajar dari mana sifatnya hukumnya dan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di situ baik kita mulai dengan belajar makhrojnya dulu Ups Masya Allah baru juga mulai Afwan sebentar waktu satu menit ini laptopnya kehabisan baterai sebentar ya Oh ya lagi kuni Masya Allah selamat menikmati Baik kita mulai dari makhroj huruf bentar ini sebentar membaca huruf Zai itu makhrojnya itu dari area lidah tentunya area lisan dimana dia di bagian ujung lidah jadinya ujung lidah kalau persamanya adalah dengan huruf Z di Indonesia benar-benar huruf Z beneran Z ya jangan Z dengan logat daerah jadi caranya kita tuh pertama gigi atas sama gigi bawah kayak merapat jadi kayak kalau iklan tuh dulu bilangnya senyum pepsoden gitu ya nah nanti lidahnya ke arah gigi seri bawah bagian dalam nah nanti ada suaranya Z Z gitu ya bunyi dulu Z bukan nggak boleh sampai ada bunyi Z ya ini bedanya karena huruf Zai sama makhroj dengan huruf Sin bedanya Zai sama Sin cuma disitu kalau kedengeran ada bunyi mendesis sedikit aja itu berarti sudah berubah dari Zai ke Sin jadi kembali diulang huruf Zai ini tadi kan cara bacanya gini makhroj hurufnya tuh seperti ini ujung lidah giginya rapat atas bawah kita baca tidak boleh ada bunyi S S tapi harus kayak apa namanya tertahan di mulut jadi Z Z Z gitu ya ini namanya nanti sifatnya sofir dimana dia kalau sofir ini kalau diistilahkan tuh mirip dengan suara binatang dan huruf Zai mirip dengan suara lebah lebah yang sayapnya bersedang gitu ya bunyinya Z kalau huruf Sin kayak ular ini kalau jadi bunyinya kalau bilang Z bilang Zai tapi ada S itu berarti berubah jadi huruf Sin gitu ya jadi hati-hati masalahnya adalah makhrutnya sama bedanya cuma itu doang kembali diingat bedanya cuma itu doang maka bacanya Z Z Z Z Buzz Buzz bukan Buzz ya Buzz Z Z Z Buzz jadi hati-hati jangan sampai Buzz jangan ya Buzz ada keras terus Buzz kita lihat dengan sifatnya supaya mudah-mudahan kita benar membaca huruf Zai itu pertama adalah dia jahat jadi bedanya dengan huruf Sin itu kalau huruf Sin itu keluar udara kalau Zai tidak keluar udara ya jadi tadi dibilang itu kalau Zai Z ketahan di dalam Z kalau Sin Z itu keluar udara coba deh Z kalau keluarnya disini ya Z dia dirasain di pinggir kiri kanan Z tapi kalau Zai Z itu enggak harusnya enggak Z Z Z ada perbedaannya Z jadi jaharnya itu dia tidak keluar udara udaranya ketahan di dalam kemudian ini sama ya sama huruf Sin lainnya sama nih Rohwah Rohwah itu berarti lenak jadi ketika kita sukun dia bisa terus Buzz gitu ya enggak berhenti Buzz enggak boleh begitu ya jadi dia bisa terus Buzz karena dia suaranya bisa lepas bebas jadi sama dengan Sin Buzz jadi membaca Zai sama Sin ini sebenarnya agak-agak mirip ya oke kemudian pangkal lidah turun ini sama lagi dengan Sin nih jadi bacanya ini ada Istival dan Invitah ini antara lidah sama langit-langit terpisah jadi kalau Istival dengan Invitah bergabung dia berarti adalah huruf yang tipis bacanya Z Z enggak boleh kita baca Z itu enggak boleh jadi Z Z Z Z ya gitu Z gitu ya jadi hati-hati ya jangan sampai jadi Z nah itu ada Z nah itu enggak boleh Z kemudian dia dinyatakan sebagai huruf yang sulit tentunya Ismat dan Sofir jadi Sofir itu sendiri kayak punya ancang-ancang jadi kalau kita baca Z itu kan kayak Z dulu kan Z Z nah itu ya kalau huruf Sin Sofir juga Z ada mulainya itu ada dulu jadi enggak langsung terucap kayak baca huruf Ma misalkan langsung kan Ma kalau ini enggak Z Z Z nah cuman kita enggak belajar Sin ya kita belajar sekarang Z jadi itu ada sifat Sofirnya ingat bahwa Sofirnya huruf Z itu adalah seperti suara lebah Z nah itu latihannya harus seperti itu bunyinya harus sampai Z sorry yang mendengung Z enggak dengung itu itu bukan dengung kalau dengung keluar dari hidung ini enggak di sini Z Z Z kalau dengung itu gini kalau kita tutup hidung itu enggak bisa baca itu berarti dengung tidak boleh kita tutup hidung Z bisa berarti dia tidak dengung ya tutup hidung tutup hidung beneran Z ya itu berarti dia tidak dengung enggak boleh keluar misalkan baca Z tapi kalau kita tutup hidung enggak bisa baca lagi waduh itu bahaya ya jadi itu salah sifat nanti oke jadi cara bacanya selain makhluknya harus benar sifatnya harus benar ya disini harus yang kita ingat bahwa Z dengan Sin sama kita lihat dari hukum-hukumnya dulu bisa oke kita lihat ya dikit nih hukumnya huruf Z ya dikit waktu pas baca nun sukun atau tanwin kalau kita ketemu dengan huruf Z tentunya hukumnya ihfah kiki ya dia samar bunyi nun jadi samar tentu ada gunah gunah itu keluar dikeluarkan lewat hidung juga dan didengungkan tiga harokat cara bacanya bukan diengkan dan bukan jadi en kita kembali baca az 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 nah pas baca az lidahnya nempel enggak 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 berarti lidah nanti pas baca min misalkan ya disini kita ketemu man dulu man contoh di paling sebelah ujung man ketemu zak maka pas baca man kalau kita baca man aja kan lidahnya nempel ya ke rangit-rangit man nah sekarang bacanya kayak waktu pas baca kayak mau baca maz tapi di n ma 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 tapi lidahnya enggak boleh nempel karena mau baca za ya lidahnya enggak boleh nempel terus giginya tuh udah kayak yang tadi giginya ke atas bawah tuh udah rapat terus lidahnya ujungnya justru ke gigi seribawah ma 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 hati-hati ya ingat lidah enggak boleh nempel ke langit-langit itu ikhanya ya mengikuti sesuai dengan apa makhrusnya kemudian disini ada robbi ketemu nunsukun ketemu zai robbi an zilni an zilni ingat ini dengungnya tipis ya tidak boleh jadi ah enggak boleh ya tadi kayak malza ini enggak boleh jadi tipis aja man zaka ha robbi zilni robbi an zilni oke kita lanjut itu tadi kalau urusannya sama nun sekarang ngomongnya tanwin sama aja ya ma izin ya awalnya zin itu kayak ketemunya lidahnya ke langit-langit izin nah sekarang lidahnya kembali tidak boleh nempel ke langit-langit justru kayak mau baca zai jadi ini susah ya nyari ininya kok belakangnya jadi agak susah tapi kalau mau belajar ininya koknya enggak usah dimatikan jadi ya ma izin zur kok boleh ya belajar aja ya tapi kalau sudah sudah lebih baik ya ditambahkan dengan kofnya diwakofkan oke kemudian satu lagi waktu tanwin ketemu zai beda kata disini sama seperti sebelumnya mubarakatil zaituna coba dilihat ya mubarakatil zaituna jadi lidahnya itu sudah nempelnya ke gigis di bawah tidak boleh lidahnya nempel ke langit-langit tidak boleh dibaca mubarakatil zaitun enggak boleh zaitun enggak boleh ya ingat hanya disamarkan saja mubarakatil zaitun kayak gitu ya jadi semua ikhva kalau udah ngerti paham oh ini makhroz ngikutin makhroz sifat insya Allah itu sudah benar baik kita sekarang ketika Mimsukun ketemu dengan huruf zai ini hukumnya adalah idhar syafawi jadi kita idhar ya mimnya dibaca jelas enggak pakai dengung-dengung maksudnya mimnya tetap ada tentunya sifat tawasut tapi tidak boleh kemudian kita tahan sehingga ditambahkan gunah menambahkan gunah itu enggak boleh contoh disini adalah bainahum ketemu bainahum ketemu sama zuburo maka bainahum zuburo sempurna bainahum zuburo dua hal yang tidak boleh pertama adalah dibaca dengan dengung bainahum zuburo itu enggak boleh ya jadi tidak boleh ditambahkan dengung yang kedua yang enggak boleh adalah mimnya tidak ada sifat tawasutnya dibaca bainahum zuburo jadi terlalu cepat bainahum zuburo ini mim yang tidak sempurna ya mim harus sempurna dengan diberikan sifat tawasutnya tawasut atau ini ya namanya ya jadi sempurna bainahum zuburo seperti itu oke kalau ada yang mau nanya langsung kasih ini ya kasih tanda untuk bertanya raise hand atau acungkan tangan jangan videonya yang sedang mengacung ya tetapi pakai ini oke boleh silahkan kalau mau tanya assalamualaikum ustazah ustazah ini silvi aja ya sayang silvi silvi katanya didengungkan tiga rekat ya mbak silvi iya kalau yang ifa ya tiga rekat itu seperti apa seperti apa oke gini yang kita balik dulu ke gunah itu apa gunah itu berarti pertama satu syarat gunah itu artinya ngalir lewat hidung jadi waktu pas baca man ketemu zakah itu jangan cuma maza maza ini gampang gak boleh tapi dilirkan lewat hidung maza dipaksain ya maza dengungnya tiga rekat yang kedua jadi tahannya berapa lama nah tergantung sama berapa kita tempo bacanya jadi kalau misalnya bacanya cepat contoh ya maza keha nah panjang non sukun ketemu zainya lebih panjang daripada makpo bi ini kan keha ini kan dua rekat nah dia lebih panjang daripada dua rekat maza keha apalagi kalau lambat maza keha oke jadi seberapa panjang tiga rekat adalah lebih panjang daripada dua rekat yang seperti bunyi maupo bi maupo bi itu yang kayak tadi zakah k ini dua rekat maupo bi ha dua rekat jadi lebih panjang gitu ya itulah seperti itulah tiga rekat mudah-mudahan paham kalau ada yang masih belum paham masih boleh tanya lagi oke silahkan kan tadi dibilang ke nun tidak ke eng tidak artinya samar samar itu samar itu adalah tidak bunyi n ya tidak bunyi n sebenarnya samar itu artinya tidak persis di kayak huruf n karena kita enggak baca dengan makroj huruf nun gitu baik jadi sama karena tidak sama gitu ya tapi agak susah juga pengucapannya ustazah memang susah ikhlas susah ya jadi ikhlas susah betul jadi gini caranya makanya tadi kita rasakan dulu kalau baca man bacanya man dulu sempurna man oh lidah saya nempel ke langit-langit betul tapi sekarang kita mau ketemu za maka baca coba baca buzz buzz rasakan lidahnya buzz oh lidahnya gak kena nih ya lidah tidak kena ke langit-langit terus posisi gigi aja gak tadi buzz oh udah udah kayak nyumpet soden tuh ya kan dengan posisi lidahnya justru ke arah gigi seribawah jadi pas baca man niatnya man di kepala niatnya man ya jangan yang lain tapi dengan cara seperti itu bacanya jadi men 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 tapi kadang terdengarnya terdengarnya jadi ang kayak ang tapi beda kalau anak bacakan yang anak niatkan ang yang kedua nanti dan yang pertama yang benar-benar ikhva jadi gini yang kedua adalah ang beda gak beda jadi terdengarnya seperti tetapi bukan ang jadi dia mencukup kayak ang oh karena dia ngalir lewat hidung nganggang nganggang ya kayak nganggang kayak gak ngapak kayak bahasa daerah gak paham nah iya gitu ngantung-ngantung lah kalau mengambang-ngambang tapi gigi dirapatkan ya ustazah gigi itu rapat lidah tidak menyentuh langit-langit tidak nyentuhnya malas kalau gigi seri bawah seri bawah iya tapi ini kalau ketemu Zai ya kalau ketemu Zai nanti kalau ketemu Sin sama ketemu Sin juga nanti sama min su nah itu sama min min su nah bukan min ya min su nah kalau ketemu Zai sama Sin sama kalau ketemu Ta beda ketemu Sa nanti lidahnya keluar Sa Sa min Sa nah jadi ikhla itu makanya belajarnya pas lagi belajar sekarang pas per huruf itu kita belajar satu-satu ikhla nya gitu ya makanya berkali-kali bahwa yang namanya ikhla itu ada 15 huruf 5 ikhla nya bayangkan 15 huruf itu kita lihat harus makrotnya dan sifatnya jadi semuanya beda yang bunyi eng itu justru hanya huruf kaf kaf saja lainnya gak ada kaf dan kof tidak kof gini bedanya kaf itu memang eng kof itu juga eng tapi bedanya gini kalau misalkan contohlah minkum 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 gitu ya contoh lagi misalkan min ketemu ko belik maka kalau tadi kan minkum tipis senyum ya minkum kalau kof itu tebal minkum ko belik minkum kof jadi ini perbedaan ketika yang satu tipis dengungnya satu lagi satu tebal oh ya kap tipis kof tebal iya jadi bunyi dengungnya beda juga kan gak bisa dibilang oh itu eng enggak kan jadi kita benar-benar oh kalau yang ini yang cuma dua huruf itu memang ke arah eng tetapi juga cara bacanya beda oh iya iya gitu ya insyaallah makin ke depan makin belajar ikhfanya dengan cara begini insyaallah sebenarnya nanti makin lama makin ancak walaupun pasti salah-salah dulu lah depannya gak apa-apa lah baik syukron uni uni selvinya uni uni masa orang Minang orang Minang itu kalau mengindah Sylvie orang Jawa kan atau Sunda teh Sylvie nah kalau ini orang Minang uni Sylvie uni Sylvie ya syukron uni oke kita lanjut gak ada yang nanya lagi ya uni boleh tanya boleh-boleh ya berarti untuk ikhfada semua dia bunyinya menyesuaikan letak hurufnya uni menyesuaikan makrojnya atau letak hurufnya plus kita semuanya untuk semuanya ya jadi dia bunyinya untuk mendekati si huruf yang berikutnya itu ya betul betul makanya 15 huruf ikhva sebenarnya 15 bunyi yang berbeda kecuali kayaknya kalau Zai sama Sin itu mirip banget kalau dengung-dengung ya Zai sama Sin mirip banget Ta sama Dal mirip banget kalau dengungnya jadi nanti dia lihat makrojnya sama sifatnya sama udah deh pasti langsung berubah dia jadi mirip gitu dengung ikhvanya lainnya baik ini oke kita lanjut ya kita sekarang ke bagian kesalahan oke kesalahan ketika membaca huruf Zai kita secara umum itu adalah tentunya membaca huruf Zai dari makroj huruf Jim alias baca Z jadi huruf J bahasa Indonesianya ya kembali baca Z jadi huruf J atau kalau Zai kan tadi ingat makroj huruf Zai itu kan ujung lidah yang gigi ujung lidahnya itu ke arah gigi seri bawah tapi kalau Jim ini baca deh AJ berarti tengah lidahnya naik ke langit-langit JA jadi beda banget ya JA sama Z beda ya jadi contoh nih kan kita disini contohnya yang langsung disini ya terbaca ini koda rulo ya sebenarnya ini kalau dicontohin kenapa kenapa kadang-kadang Zalnya juga berubah jadi Jim juga jadi akhirnya semua sama ijajul jilatil aduh yang pernah gitu enggak ijajul jilatil arubu jiljalah banyak tuh yang kayak gitu ini iya gak sengaja biasanya gak kepengen tetapi apa daya gitu ya ini harusnya ini satu nih karena sifat dia merhoah ketika tashdid maka bacanya harus nyambung terus gak boleh gini azza azza putus gak boleh jadi sambung ya azza coba deh kalau pakai baca Jim itu akan terputus aja terputus jadi tidak boleh membaca dengan makhluk huruf Jim itu gak boleh yang kedua membaca huruf Zai dengan makhluk huruf Zal jadi kalau Zai itu kan lidahnya di dalam ke arah gigi seri bawah kalau Zal ini lidahnya keluar nah gak boleh jadi apalagi waktu Iza ketemu ini Zul Zilati dibacalah semuanya baca aja pakai Z kehilangan sifat sofirnya hilang harusnya kan ada yang ini hilang itu gak boleh jadi jadi bukan azza tapi azza ada z izzi uzzu oke azza izzi azza iza oke sekarang kita ke huruf yang ketiga baca huruf Zai karena sama makhluk dengan huruf Zin maka dia dibaca pakai huruf Zin atau dia punya sifat Hamz ya ingat Zai sama Zin ini semua sifatnya mirip makhluknya sama semuanya sifatnya semua sama cuman Zai itu roho Zai itu adalah jahar gak keluar udara Zin itu keluar udara cuman itu bedanya oh di hati-hati ya maka ini apalagi ya kalau Anda contohkan yang kita contoh pertama ini ada azza terbaca jadi azza izzi awalnya udah udah bener az tapi lama-lama jadi es azza nah ini jadi gitu ya gak boleh atau pas di tengah-tengah ada es-nya jadi azza susah sih Anda contohnya susah tapi ada orang yang seperti izzi izzi bukan izzi izazul zilatil izazul zilatil ada loh pakai es dia jadi tidak boleh membaca Zai dengan sifat hams karena dia otomatis berubah menjadi huruf Sin ini otomatis jadi karena perbedaan kedua huruf itu hanya satu hams yang satu adalah jahar kemudian tidak mengeluarkan sifat sofir ketika membaca huruf Zai tadi kan sifat sofir itu kan Zai terbacanya jadi ya itu jadinya harusnya Zai jadilah Zai gimana ya Zai Zai jadi gak terlalu jelas Zai 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 itu udah makhluknya udah bener tapi gak sofirnya gak keluar Zai azza izzi uzu jadi gak Zai gitu loh izazul zilatil aruduzil zalaha ada tapi terlalu sedikit sehingga sofir itu gak keluar ini gak boleh juga jadi memang betul-betul lebay kalau Zai itu izazul zilati coba didengarkan kalau kita dengar kori-kori yang dari Arab sana itu betul-betul ya jadi kita betul-betul juga harus belajar seperti itu karena karena dulu anak pernah punya usaha Zah beliau berkata saya tahu kenapa huruf Zai ini susah di orang Indonesia lah kenapa ternyata katanya kalau baca huruf Zai sering-sering jadi muncrat air ludah air ludahnya muncrat jadi air ludah muncrat-muncrat jadi orang malah jadi malu gitu mau baca padahal tidak boleh ya gak apa-apalah muncrat-muncrat dikit tapi benar tapi kalau sebenarnya kalau baca Zai dengan benar gak keluar muncrat-muncrat juga kok ya jadi suara itu wajib ya unik wajib suara suara sopir itu namanya yang bunyi itu wajib ya wajib termasuk ada sunahnya ya ini kalau bahasa kalau pakai kalau huruf-huruf ini gak ada sunahnya ya yang ada wajib atau gak boleh maksudnya itu harus keluar harus terdengar ada suara itu gitu ada suara Zai harus terdengar itu baik saja juga seperti itu harus terdengar ada-ada nah saking serunya untuk huruf Sin walaupun kita masih Sin jadi paling lama banget ya kita belajar membaca Sin itu kan harus keluar orang-orangnya ini hati-hati nih yang suka baca basmalah ya basmalah yang begini Bismillah Bismillah itu salah ya harusnya gimana benar-benar dijaga Bismillah bis ada Bismillah 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 jadi benar-benar harus sampai setipe itu bis ya gak ada S-nya salah jadi hati-hati ya Asa benar-benar sampai S begitu pula huruf Zai karena memang ini dua paket yang ada Sofir Nanti tergantung sama huruf sot ya Ada tiga Yang sofir itu Tetapi karena kita belajar zai Yang berkaitan banget sama sin Jadi sofir itu harus Dibaca bismillah Mulai sekarang jangan Bismillah Terputus-putus gak boleh Bismillah Bismillah Ya Suaranya kalau benar Itu runcing suaranya Itu runcing banget Jadi gak jadi kayak huruf sin Gak jadi huruf yang lain Oke Ada yang mau nanya lagi gak? Lanjut nih kita Afwan ya Kita kan sudah diberitahukan Tidak sempat di otak atik Jadi gak sempat lu baca yang kayak Eh dibuat ya Zazi zubaz Tapi insya Allah Mudah-mudahan semua coba latihan ya Anak bacakan saja Sambil tidak ada pegangan Gak apa-apa Karena lupa ya Bukunya juga Ya masya Allah Di atas Ini tadi barusan darah-darah Soalnya orang tua Oke Seperti ini Zazi zubaz Zuzan Zanizan Namina Muznima Zizan Zanizan Begitu ya Tetapi kodarullah Anak tidak meluliskannya saat ini Oke Kita contohnya Ada satu-satu Sekarang berapa orang nih Sayangku 16 Mau baca satu baris atau dua baris Oke Kalau saya sih Kenapa satu aja tapi Kuat gitu ya Gimana-gimana Terserah Ustazah aja Ini Lagi nyari Nyari waktunya Laptopnya Satu aja Ustazah Tidak keburu malam Satu Iya Satu aja deh Sudah 20 40 ternyata Oke Oke kita Iya Biar masih semangat ya Oke Nomor satu Langsung silahkan Orang pertama Baca ta'ud dan basmalah Yang lainnya mengikuti Nanti kita tidak Ada yang baca ta'ud dan basmalah Oke Siapa nomor satu Yang nani nih Yang nani mau udahan kayaknya nih Di unmute dulu Yang nani dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini cantik Yang nani mohon pimpinannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Tunggu sebentar Eang Kita memang baru belajar huruf sofir sih Tetapi Huruf zal gak ada sofirnya Jadi A'udzu Bukan A'udzu Ini hati-hati ya Kemudian juga Nirrojim Gak boleh pakai Nirrojim Nah itu gak boleh Ayo diulang lagi Ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmatirrohim Eh eh Afwan 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 Bayu Tunazaka Belum sempurna Tunazza Nazza Bayu Tunazza Kadang-kadang masih jadi Naz Abis itu keluar udara nih Naz Jangan Nazza Oh iya Bayu Tunazaka Gak apa-apa Lanjut Sinah Bagus Layah Sunuri Ini dua rokat Oh iya Layah Sunuri Oke Zuh Zih Diulang Zuh Zih Lagi Zuh Harus benar-benar Keluar udara Zuh Zih Zuh Zih Oke Lanjut Naz Ro' Oke Va'as Va'as Langsung Va'as Ini Taf Va'as Taf Jangan Va'as Ini bukan Va'as Ini Hamzah Wasol Jadi langsung Va'as 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 Oke Cukup Tapi yang Nani Dapet PR Karena Istilahnya Zainya Masih basah Masih basah Istilahnya Masih basah Jadi Masih Keluar udara Sedikit Sedikit Jadi istilahnya Masih basah Jadi hati-hati Lebih banyak Latihan lagi aja Insya Allah Tapi sudah dapat Sofir Z Sudah dapat Insya Allah Nanti diperbaiki Ini cantik Alhamdulillah Sekarang Nomor 2 Silahkan Assalamualaikum Ustazah Mohon dilih Boleh dibuka Videonya Ya 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 Nah Berdua ya Fawzun Ajimah Oke Tati-hati Ini bukan Zun Tapi Zan Oh iya Fawzun Azimah Zah Lagi Zahnya Belum dapat Fawzun Fawzun Azimah Ma Dua rokat Ma Gitu ya Nanti ya Fijibur Eh Fijabur Iya Tapi pakai Zah Bukan huruf Jim Vizabur Ya Vizabur Panjar Lagi Vizabur Iya Lanjut Zajilat Zil Ar Do Oke Sebentar Ini bukan Zah Zuh Ini Yang udah capek Ini umur Udah capek nih Zul Zilat 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 Faz 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 Gitu ya Ini diulang Gak pakai gitunya Nanti aku gak bisa denger Zahnya Yop lagi Faz 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 Diulang Dalnya pakai kol-kolah Kita udah belajar dal kan Faz Fakode Baju di toko ya Fakode Fakode Faz Fakode Fakode Baju di toko Fakode Gimana saja jadinya kalau baju di toko Danya Dalnya Fakode Faz Fakode Faz Ya Jangan terbiasa ada gitu Duh belakangnya gak kedengeran jadinya rusaknya Fakode Faz Ya Faz Azina Azina Azji Ayo Azina Zinya pandai Azina Gak keluar nih Gak keluar safirnya Az Azina 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 Eang harus latihan Eang lagi kok jadi Eang Umur Amla harus latihan Iya Eang Zainya Masih suka Berubah jadi huruf yang lain Tersama gym Zainya Zainya suka jadi gym Nah ini gak boleh Jadi latihan terus Ini di foto Semuanya Latihan Kalau bisa Kirim ke siapa ya Kirim ke anak pribadi Juga boleh Mau tanya gimana saja Eh Uni Screenshot Gak bisa foto ya Ya Sampai saya bilang Tanya Admin tolong di screenshot yang ini Nanti kirim gambarnya ke ini Bisa Baik Ya Oke Kita lanjut Ke nomor tiga Makasih ya Makasih Um Itu jadi saja Eh Uni Uni Ya kita lanjut Ya ke nomor tiga Silahkan Umu Eli Nasti Aku Anas Uni Silahkan Assalamualaikum Wb Eh malah Dimit Boleh dibuka Amit Dulu Apa Dibaca yang baris ketiga Haji Zan Nanti waktunya habis Apa Nih Haji Zan Di wakuf Jadi Zannya jadi panjang Coba lagi Haji Ya Betul Bagus Mawazinuh Dia bagus Diulang Bagus Oke Diulang Ini di wakuf Dan Zainya Hati-hati Tadi gak ada Sofirnya Taz'un Ya harus seperti itu ya Luruf Zainya Yuk lanjut Ta'uzuhum Azza Iya Alhamdulillah Ini udah bagus Jadi harus dijaga Zai itu Rokhoah Dan Sofirnya Itu namanya Rokhoah Dan Sofir Jadi harus Ada Zzzz Belajar Seperti itu Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Kita lanjut Ke Nomor Empat Saya Saya Oke Silahkan Aku Manggilnya Aku baru Lihat ya Iya Panggilannya Siapa Kak Dika Dika Dimana Kak Kalau ada Al-Indonesi Biasanya Di Di Arab Kak Enggak Maksudnya Ini Nama Enggak Andika Febrina Kalau ada Al-Indonesi Berarti Apa Tinggal Jadi Saudi Kak Enggak Oke Silahkan Ya Sana De Uz Zabaniyah Oke Bagus Falanna Zidakum Ini Bagus Cuman Nun ketemu Nun itu Dengung Tiga Harokatnya Belum Dapat Coba Lagi Falanna Zidakum Bagus Zui Bagus Masya Allah Azwaj Zulang Azwaj Ya Bagus Ro'ah Tahtaz Ya Bagus Masya Allah Alhamdulillah Zainya Masya Allah Bagus Cuma Nanti Ingat Ingat Ya Kalau Yang Gunah Tiga Harokat Itu Yang Kayak Tadi Tahan Dan Gunah Itu Lebih Dari Tiga Harokat Boleh Kurang Enggak Boleh Jadi Kalau Mikir Usahakan Di Tempat Tempat Gunah Mikir Boleh Pasti Situ Jadi Tahan Mau Lima Harokat Juga Boleh Karena Sempurnanya Setelah Lebih Dari Tiga Masya Allah Barakallahu Fik Kita Lanjut Ke Nomor Lima Silahkan 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 Diulang Ini Masih Kurang Sofirnya Jadi Antara Ketemu Zaini Gak Terlalu Beda Tadi Coba Lagi Jaza 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 Masih Jaza Harus Coba Lagi Belum Belum Dapat Bukan Gitu Masih Oke Gak apa Coba Baca 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 Jaza Jaza Eh kurang Sofirnya Ya Jaza 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 Ini Harokatnya U Jaza 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 Javez Workin Jaza Jawa Style Jawa Jaza Jaza Itu na Nah terus jimnya sukun Nah jadi karena ada jim sukun Maka dikol-kolahkan jadi Naje Naje Najezi Oke lanjut Zumarok Makin bagus softwarenya lanjut Zuz 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 Diwakof Zuhruf Ini ada sukun Zuhruf 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 Rufnya gak boleh panjang Zuhruf Iya begitu Lanjut Tarada Ini bukan Tar 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 Tari Jadi roh semua Tar Tar Tengkar Tar Itu Tama Z Itu Jadi Tar Taz Taz Tar Tari Dari Oke lanjut Layu Layu Bukan jim Ini Kho Layu 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 Rijan Layu Layu Rijan Layu 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 Zizan Layu 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 Ini bukan Ain Tetapi Layu 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 Ya keluar udah Layu Rijan Layu Rijan Zizan Al 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 Zizan Al 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 Bukan Oke Bukti Dwi Foto Guaris Ini Langsung WA Keana Baik Oke Uruf Zainya Belum Dapat Sofirnya Belum Dapat Gak Apa Kita Latihan Nanti Pribadi Aja Ya Baik Makasih Uni Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Langsung Nomor 6 Saya Ustazah Oke Silahkan Bimuzah Zihihi Boleh Videonya Nyala Enggak Oh Ya Lupa Ustazah Uni Silvi Ini Umur Rahmah Berarti Baik Bimuzah Zihihi Betul Tapi kita Ana Mintanya Semua Yang disini Diwakof Jadi Bukan Hi Terakhir Bimuzah Zihihi 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 Bimuzah Zihihi Iya Betul Bagus 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 Masya Allah Tabrakallah Alhamdulillah Syukra Syukra Nuni Afan Oke Kita lanjut Ya Ke Nomor 7 Yang Membimbingan Ya Sunni Iya Ini Ini Oh Dikirain maskernya Pindah ke atas Bukalah Sedikit Oke Oke Dua hal Ini bukan Yuk Ini Hamzah Yuk Coba Bayu Tun Nazzah 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 Bayu Tun Nazzah Nazzah Belum keluar nih Nazzah Coba Nazzah Lagi Masih keputus suaranya Nazzah 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 Oke Coba lagi Bayu Tun Bayu Tun Nazzah Oke Masih malu-malu Gak apa-apa Lanjut Jinata Kan wokok Hah? Jinah Kan wokok Diberhenti ya Jinah Bagus Layah Jun Eh Layah Jun 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 Layah Jun Jun Ni Ini kan ada Oh iya Kayaknya bukan Jun Iya Layah Jun Jun Ni Ya Juh 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 Jangan panjang-panjang Juh Juh Iya Taz Ro'un Taz 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 Ro'un Oke Dulu Lanjut Was Tal Ziz Oke Ini Sopirnya Rokwahnya Gak Masuk Jadi Zainya Ini Terutama Kalau udah Sukun Sudah Tashdid Itu gak Terus tadi Dimana ya Di West Taf Ziz Nah ini Ini gak ada Belum ada Keluar Sofirnya Sofir dan Rokoh Rokoh itu Kayak Nyambung terus Suaranya Lepas Jadi Sofirnya Yang masih harus Dijaga Z Jadi Sekarang mungkin Kerjanya Itu ya Rapatin Gigi Z Z Z Gitu Kayak mau Ngetrum orang ya Bunyinya Kayak nyetrum orang Z Gitu Tapi itu masih Kurang lagi Jadi Harus Latihannya Begitu Latihannya Makin lama Makin Keras Jadi bunyinya Lama-lama Jadi Z Nah itu Masih Lembut Lembut Banget Jadi Nanti latihan Latihan Begitu Caranya Kayak Munyetrum orang Menyengat orang Kalau Lebah Jadi Gitu Bunyinya Dan Harus Bisa Terus Jadi Dari Sini Z Nanti Sampai Bisa Begitu Kalau Belum Bisa Begitu Panjang Berarti Ulang Lagi Latihan Terus Berarti Gak Boleh Putus Gak Boleh Putus Itulah Namanya Rokoh Berarti Sama Masih Sama Sama Banyak Huruf Sama Yang kita Udah Belajar Huruf Aje H H H H H Gak Boleh Putus H H Apalagi Kalau Disini Banyak Zai Yang jelas Zai Gak Boleh Putus Ya Oke Kita lanjut Ke nomor Lapan Ini Umumunannya Udah Semangat Nih Ya 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 Mohon Bikin Gak Saja Insya Allah Fauzan Auliman Bagus Masya Allah Fizzabur Bur Lagi Fizzabur Oke Bagus Tunggu Um Ini Huruf Zainya Bagus Tapi Roknya Kurang Apa yang namanya Kurang Kemarin Kita belajar Belajar Ada Sifat Takrir Itu Tetap Harus Kedengeran Jadi Fizzabur Sedikit Bur Fizzabur Ya Jangan Terlalu Ini Jangan Sampai Hilang Betul Roknya Takrir Lanjut Insya Allah Zulzilatil Arf Bagus Insya Allah Fakad Fazz Kurang Lagi Fakad Fazz Ya Tadi Kurang Itu Maksudnya Zanya Tiba-tiba Berubah Jadi Nah Ini Gak Boleh Sajid Az Zina Bagus Insya Allah Tabrakallah Alhamdulillah Jangan Sikil Lain Ustazah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh Para semua Yang lain Ustazah Ini Bandul Ini Malam Sudah Ini Assalamualaikum 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 Boleh Nyalata Yang Nomor Berapa Nomor Tiga Nomor Tiga Ya Hajizah Oke Bagus Wayuzakikum Tafnya Jangan terlalu Berlebih Udaranya Wayuzakikum Ya Lebih Baik Mawazinuh Bagus Ila Ila Allah Zulfa Diulang Ila Allah Zulfa Bagus Taz Umun Diulang Taz Umun Gimana ya Coba bacanya lagi Taz Langsung Taz Taz Umun Ya Oke Lebih baik Lanjut Tuazuhum Azah Coba Dilihat lagi Ini apa Arokat Tawuz Tawuzuhum Azah Di atas waw itu Ada hamzah Jadi waw ini bukan waw tapi hamzah Coba lagi Tawuzuhum Tawuzuhum Azah Kenapa jadi Tawuz Tawuzuhum Azah Zainya bagus Hati-hati Dengan harokat-harokatnya Kenapa jadi Agak-agak Mungkin sudah malam Sudah malam itu ya Oke Alhamdulillah Barakallahu Fik Jizekilau Kheron Oke Nomor 10 Silahkan Ya Mohon bimbingannya Unik Ketemu lagi nih Iya Oke Insyaallah Yuk Silahkan Ya Ya unik Sanada Uzzabaniyah Coba lagi Tambah sofirnya Oh iya Sanada Uzzabaniyah Masih ketahan Masih Uzzah Sanada Uzzabaniyah Uzzah Coba lagi Sanada Uzzabaniyah Jadi harus lebih berani ya Baik Valanna Zidakum Bagus Zuyyana Lilmusrifin Oke Tapi ini bukan Zuyyana Coba dilihat lagi Harokatnya Yang mana Yang ini Zou Yang yaknya Bukan Harokat Fathah Oh iya Zuy Zuy Oh Zuyyana Lilmus Bukan Zuyya Bukan Zuyya Coba dilihat lagi Zuyya Harokatnya apa Iya Bukan Ini Harokatnya di bawah Zuy Bukan Zuyya Oh ala Oh iya Karena ada kekinya Sizi Oh Kankinya Gak bikin Kelihatan Oh Nyabung ke ini dia Masalah Coba lagi Zuy Zuyyina Lilmusrifin Diulang Yaknya Gak pas Coba lagi Zuyyina Oke stop Stop dulu Yak bertajdit Tidak boleh Didengungkan Jadi gak Jangan Zuyyina Bukan Tapi langsung Zuyyina Lilmusrifin Oke bagus Azwaj Dulang Azwaj Buahnya lebih panjang Azwaj Azwaj Oke Ini gymnya agak basah ya Hati-hati Maunya agak basah gitu saja ya Gak boleh Gak boleh Justru gak boleh keluar udara Azwaj Azwaj Ulangnya saja ya Ulang Ya unik Eh hilang Oke Azwaj Ya oke Ro'ah Ro'ah T'ah T'az Gimana Ro'ah Ro'ah T'ah T'az Lihat betul Cuman coba diulang Ro ke A Ro'ah Coba lagi Ro'ah T'ah T'az Oke Tadi kenapa disuruh ulang Karena A nya Itu lebih Ke tebel Ngikut-ngikut Ro'ah Itu gak boleh Oh Itu masih Ro'ah Agak tebal Tadi ketebalannya Pertamanya ya Cuman hati-hati ya huruf Jim Ini memang tadi yang Anda dengar Cuman Jimnya agak basah Jadi Jim itu harus Benar-benar gak boleh keluar udara Sama dengan Zai Sama dengan Zai Jadi Ja ya usah Ja 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 Nah itu lebih baik Jadi gak boleh basah Jim itu gak boleh basah Kalau Anda bilang basah itu berarti udara keluar Ya Kita lanjut ke nomor 11 Ya dengan Aam Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Videonya Udah Mana Nah oke Ja Ja Umatazaka Ini kenapa Jimnya sama dengan Zai ya Coba diulang Ja Ja Umatazaka Ja 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 Nah Jadi gak boleh terlalu maju lidahnya Beda dengan Zai Ini Ja Lagi Ja 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 Umatazaka Ja Zainya basah Ja Ja Umatazaka Coba lagi Oh coba Ja Ja Umatazaka Ja Oke lanjut Ja 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 Dapet Unik Ya kita latihan sampai belakang Nanti dikasih tau Naj Naj Z Lagi Jimnya Gak boleh Jim sama Zainya sama sekali Gak boleh keluar udara Naj 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 Z Oke Lanjut Zumara Oke Juh Rufi Eh eh Walk off dong Coba lagi Juh Juh Ruf Ini Zainya berubah dari Jim Zu Zu Zuh 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 Ya lebih baik Lanjut Taz Taz Dari Yulang Taz Dari Ini lebih baik La Yuh Rizan La Yuh Rizan Nal A'az Oke Tapi Nuntasdit Ini agak kurang panjang Dengungnya Coba lagi La Yuh Rizan Al A'az Oke Ini langsung ya Ini Ini Habjawah soalnya La Yuh Rizan Al A'az La Yuh Rizan Al A'az Oke Zainya makin kesini Makin baik Soal sofirnya Itu bagus Tapi hati-hati Nanti apalagi Kalau gak ada yang menyimak Ini Jim sama Zai Agak kadang-kadang Keluar udara Jadi Harus hati-hati banget Ja Ji Ju Baj Bener ya Ja Ji Ju Baj Satu lagi Z Z Z Z Baj Jadi beda banget Hati-hati ya 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 Jadi latihannya disitu itu Diterus-terusin Ja Ziju Baj Sama Zizi Zubaz Jadi supaya berasa bedanya Ya Unik ya Masya Allah Oke Kita lanjut ke nomor 12 Silahkan Masih ada gak Habis Oh enggak Ini nomor 14 gak ada 12 12 tadi Umi Siti Asya Iya Umi Siti Asya Umi Siti Asya Biasanya suka mau Oke kita lanjut aja Enggak ada Berarti selanjutnya saya Uli Ya aku manggilnya apa sih Tendak Mbak Enggak Enggak nama saya itu Alam Anda Cuma emang panggilannya Enggak Jadi panggilan Kesayangannya apa Apa Enggak Iya karena Almarhum ayah ibu saya Dulu manggil saya Enggak Jadi panggilan Kesayangan ya Iya Oke silahkan kita baca Terus lupa lah Tadi sampai mana Berarti Ini ya Baris terakhir ya Bimuz Eh Salah Bimuzaj Ini H Oh H Asaf Apa ini Oh iya saya kok gak baca Dulunya mana Nah Balik dulu Bimuzah Zihi Bimuzah Zihi Bimuzah Zihi Betul Tapi zipnya kurang keras Coba lagi Bimuzah Bimuzah Zihi Eh kok jadi Zihi Asaf Allah Lagi gak Apa yang unik Bimuzah Zihi Oke Coba Z Z Z Z Z Oke Bimuzah Zihi Bimuzah Zihi Oke lanjut Latu Latuzir Latuzir Kolubana Lanya panjang Oh iya Latuzir Kolubana Kalau bacanya kayak gitu ya Ini yang anak tunjuk ini Ini bukan huruf Goin Tapi jadi huruf Ho Karena dibaca Latuzir Itu Ho Sama kayak huruf Sin dan Zai Ini gak boleh Keluar udara Jadi Latuzir Nah ini Latuzir Jadi bukan Latuzir Gak boleh keluar udara Coba lagi Latuzir Kolubana Oh kalau Ho itu gak boleh keluar Gak boleh keluar udara Jadi ini ya Jadi kita harus tahu Karena Goin sama Ho juga makrasnya sama Ya makrasnya sama Makanya Jadi bedainnya gimana Dengerin aja Oh kalau sukun keluar udara Itu Ho Jadi makanya Ini gak boleh Jadi mulai sekarang Gitu Mulai sekarang Ho Ho Keluar udara Ho Ho Itu udah Ho ya Udah Ho Baik Lanjut Pizu Jajah Boleh diulang gak Pizu Jajah Bagus Waz Dujir Lagi Diulang Waz Dujir Zainya ini Masih Belum Belum Bulet Waz Coba Waz Waz Dujir Waz Dujir Lagi dibaca Waz Dujir Nah Waktu akhirnya Diliatin bener-bener Lidahnya akhirnya bener Tadi sempat lidahnya Agak-agak Ke arah mana ya tadi ya Jadi agak berubah gitu Hurufnya Oke Diliatin bener-bener Atun Eh Wa Atuz Zaka Bukan tus Bukan tus Tuz Oh Tuz Wa Atuz Zaka Jangan tus Kalau ada Itu berarti ada sinnya Gak boleh Ini dipindah ke sin Tuz Oh iya Ya kerasa ya Ada sih Ayo Wa Atuz Zaka Nyambung Wa Atuz Zaka Coba Wa Atuz Zaka Iya gitu Oh iya Jadi Kadang-kadang suka Ngeletakin lidahnya Suka Iya Kadang-kadang kan kita suka Mutus-mutus Nah ini yang gak boleh Masalah kalau ada huruf rokok Itu gak boleh putus Wa Atuz Zaka Oh Harus langsung Iya Berarti hanya Hati-hati Jangan Mutusin Bacaan ketika Pas lagi latihan ngaji ya Itu jangan diputus Jadi kalau Wakof kan udah diajarin nih Sudah Diajarin Tapi Tidak boleh Kalau lagi Tashdid itu Jangan kemudian jadi Putus-putus Wa Atuz Nah Sudurusin Gitu ya Jadi sekarang udah mulai Bisa bedain Oh saya kalau nafasnya keluar Itu sin Kalau enggak Zah Keluar nafas Oh Kalau enggak keluar Oh Oh Gitu-gitu ya Dapat ilmu baru dari Uni Jangan 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 Kita masih ada nomor 12 14 14 Silahkan Assalamualaikum Uni Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan di paling atas Bagus Bagus Zinah Ya bagus Layah Zununi Coba lagi Layah Zununi Ya ini lebih baik Lanjut Zuhzih Bagus Tazra'un Bagus Washtaf Ziz Iya Bagus Masya Allah Tabrak Allah Bagus Alhamdulillah Jazakillah Khair Ustaz Jazakillah Khairan Oke Iya Belum biasa Saya masih muda Enggak ya Oke Ukti Siti Asia Mau baca Ini habis Kalau gak ada ya Sudah selesai Tampaknya Dikembalin ke Ukti Indah Tadi Ukti Indah kan yang mulai Iya Oke Silahkan kita tutup Insya Allah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Ada bermanfaatnya Untuk semua Jadi semoga kita Bacaan kita semakin Lebih bagus lagi Kedepannya Amin Tapi tetap Ingatkan kembali Untuk semuanya Bahwa kita Memperbagus bacaan itu Tentunya juga Keharusan Sebenarnya Memperbagus itu Akan sangat disukai Tetapi harus kita ingat Bahwa Al-Quran itu Bukan cuma sekedar Membaguskan bacaan Tetapi dia adalah Kedoman hidup kita Maka bacalah Artinya Karena kita bukan orang Arab Baca lah Artinya Minimal Kalau kita baca Mungkin ada yang sudah Odo Sudah one day one juice Itu Minimal bacalah Satu halaman Misalkan Hari ini Saya baca Maksudnya Kalau yang sudah Odo Itu Itu kan otomatis Kita 30 juice Dalam satu bulan Saya Bertekad Oke Sekarang halaman satu Halaman satu Semua jadi Satu Itu baca artinya Entah bulan depan Yaudah nomor dua Gitu ya 12 Sorry Afwan Dua Terus 22 42 62 Gitu ya Untuk minimal artinya Atau boleh Bacanya dimana Artinya Bacanya dimana juga Juga boleh Intinya adalah Harus kita ingat Bahwa Al-Quran itu Kita baguskan Kita tahsin Kita tajwid Itu untuk membaguskan Kita harus mendapatkan Nilai daripada Al-Quran itu Dan mudah-mudahan Dengan seperti itu Kita menjadikan Al-Quran itu Sebagai panduan hidup kita Benar-benar Dan kita selalu memetik Pelajaran dari Al-Quran Dan kita Insya Allah Dengan semua Yang kita pelajari itu Akan memperbaiki hidup kita Dan semakin baik lagi Jadi jangan cuman Sekedar dibaca Cita-cita adalah Saya pokoknya selesai Membaca Al-Quran Tetapi tidak tahu Apa yang dibaca Itu akan sangat sedih Dipraktekan juga Apa yang kita baca Dipraktekan Apa yang kita baca Dipraktekan Itu yang terpenting Dari Al-Quran Ketika kita bersinggungan Dengan Al-Quran Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Malam ini Insya Allah Mendapatkan Rahmat dari Allah Kita dinaungi malikat Insya Allah Terus kemudian kita juga Menjadikan kita pahala Mudah-mudahan Dan kita akan saling mencari Nanti kelak nih Waktu lagi sedang Berkumpul di Yang mulia-akhir ya Masa Padang masyar Mungkin belum ya Mungkin nyari-nyarinya Gimana ya Mungkin padang masyar ya Tapi saling mencari Bahkan sampai Sudah di pintu surga Saling mencari Mudah-mudahan Amin Amin Ingat-ingat Makanya Kenapa Bervideo itu penting Karena Kalau enggak nanti Enggak tahu Yang mana mukanya Aku enggak tahu Walaupun nanti Pas misalkan ya Hidup lagi bersama Di sana Kan anak Ingatnya yang nani Seperti ini nih Nanti udah jadi Gadis muda lagi Umur 23 tahun Jadi cantik Karena juga udah cantik Masih cantik Emang Iya jadi Maksudnya walaupun Nanti akan berbeda Tapi insyaallah Katanya dengan mengingatkan Kita saling membuka Gini Kita tahu mukanya Kita sifatnya Insyaallah hafal Nanti bisa saling cari Dengan lebih mudah Mudah-mudahan ya Amin Amin Kalau ketemu lagi Kita udah sama umur Nanti ayang Ayang Nanti kita ketemu Cantik semua Masyaallah Jadi Masyaallah Semoga semangat semua ya Amin Masyaallah Ketemu minggu depan Habis itu Anak mulai agak panik Karena anak-anak libur Anak-anak libur Mudah-mudahan Tapi nanti kita lihat Insyaallah gak kemana-mana Karena serem Sama gempa Mudah-mudahan gak ada yang Terkena Ada yang terkena Pantik juga gak Kita yang Kelebatan disini Kalau ada Nanti kasih tahu Ana ya Tolong dijapriin aja Sama siapapun Nanti kita bantu Sama-sama Insyaallah Selamat lupa dikembalikan Ke Utinda Mari kita tutup Kelas kita hari ini Dengan Dengan Ucapan Hamdallah Istighfar 3 kali Dan doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin akhiri meeting ya Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh